Intro Halo, Shalom sahabat mana sorgawi dimanapun anda berada Dalam 1 Tawari 4 ayat 9-10 berkata Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya Nama Yabes hari itu diberi nama ibunya kepadanya Sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan Yabes berseru kepada Allah Israel katanya Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku Dan Allah mengabulkan permintaannya itu Wow, luar biasa Topik mana sorgawi hari ini Yaitu doa adalah terobosan Katakan dengan iman Doa adalah terobosan Yes Yabes hari itu saudara perhatikan Diberi nama dengan sebuah makna Menderita Saya percaya tidak ada orang tua yang mau memberikan nama anak supaya anaknya menderita Betul? Tetapi hari itu Karena ibunya melahirkan dengan kesakitan Sehingga Yabes menerima nama yang namanya artinya penderitaan atau kesakitan Nah saudara yang terkasih Yabes hari itu sekali lagi dilahirkan Ada dalam sebuah keadaan yang tidak menyenangkan Tetapi oleh karena lahirnya Ya dalam kesakitan Tidak membuat Yabes itu giva Ajaib saudara Tidak membuat Yabes bahkan menerima nasibnya Ya sudah lah saya seperti ini No, 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 no Yabes rindu mengalami terobosan Sehingga Yabes menaikkan doa Mungkin bapak ibu dan saudara di rumah dimanapun kau berada Anda pernah berfikiran hal yang sama Anda memiliki banyak pergumulan Tidak ada harapan sepertinya Banyak penderitaan yang kau hadapi Baik dari keluarga atau bisnis Tapi saya mau berkata Doa Yabes mengubah hidupnya Hari ini mari lakukan dengan iman dan percayalah Bahwa doa sanggup mengubah hidupmu Ada amin? Yes Di dalam doa ada sebuah terobosan demi terobosan Itu sebabnya hari itu Yabes berdoa Walaupun sepertinya masa depannya suram Sepertinya hidupnya tidak baik Tetapi Yabes betul-betul melakukan apakah itu terobosan Yaitu doa Doa adalah terobosan saudara Jangan pernah give up dengan hidupmu Masa Yabes atau masa depan hidup Yabes Sepertinya mungkin sangat tidak ada jaminan Tetapi lewat doanya Saudara perhatikan Hidupnya diubahkan luar biasa Doa dapat mengubah segala situasi Dan doa juga mengubah hidupmu Kenapa? Karena Allah yang mengabulkan permintaan Karena Allah sumber segalanya Karena Allah yang melakukan Jauh lebih dari yang kita doakan Mari kita perhatikan Satu demi satu doa Yabes Yang pertama Yabes berkata Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah Siapakah diantara saudara Anda pernah berdoa ini? Atau mungkin Anda berkata Saya tidak pernah berdoa Untuk minta berlimpah-limpah No Apakah salah saudara? Saya mau berkata Itu tidak salah Semua terpulang dari motivasi hati kita Ketika engkau berdoa Agar Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah Engkau harus sadar Bahwa motivasimu Harus untuk kemuliaan Tuhan Ada amin? Dan itu bukan doa yang egois Kecuali ketika engkau minta Semua kekayaan berlimpah-limpah Hanya untuk kepentingan diri sendiri Maka itulah egois Tuhan juga mengendaki kita menerima berkat Menikmati berkat Sehingga apa? Maka panggilan kita akan digenapi Kejadian 12 ayat 3 berkata Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Dan olehmu Perhatikan Semua kaum di bumi Akan mendapat berkat Itulah sebabnya Tuhan mau memberkati Abraham hari itu Oleh karena Tuhan punya rencana yang besar Atas hidup Abraham Yaitu sebagai saluran berkat bagi bangsa-bangsa Saudara pastikan Kalau engkau minta Maka jadikan motivasi hatimu benar Karena engkau mau hidupmu dipakai oleh Tuhan Karena engkau mau engkau menjadi benda hari-benda hari Tuhan Karena engkau mau Tuhan percayakan Orang lain bisa diberkati melalui hidupmu Ada amin saudara Ya makanya Tuhan berkata Mintalah maka aku berikan kepadamu Jadi Tuhan mengizinkan untuk kita minta untuk kita hidup berlimpah-limpah Yang kedua Yabes juga berdoa Perluaskanlah wilayahku Perluaskanlah wilayahku Sepertinya doa yang mustahil betul Tidak mungkin Untuk masa itu hari itu Yabes itu berkatnya luar biasa saudara Dia mendapat berkat yang berbeza dari saudara-saudaranya Dengan iman Dia itu minta kepada Tuhan memperluas wilayahnya Dan dengan iman dia percaya bahwa Tuhan yang memberikan berkatnya itu atas hidupnya Saudara apakah anda percaya? Haleluya Bahwa Tuhan pasti juga bisa membuka jalan dalam hidupmu Tuhan memperluas daerahmu Tuhan memperluas wilayahmu Tuhan memperluas bisnismu Nomor satu yaitu apa? Mari minta Tuhan perluas imanku Tuhan perluas pikiranku Tuhan perluas dan perdalam imanku Kesetiaanku Pengabdianku Dan kerajinan kepada Tuhan Amin saudara Ya Kalau semua itu kita perluas Kita perdalam Maka saya percaya Berkat Tuhan tidak berhenti dalam hidupmu Ada amin Ya Saya percaya ketika kasihmu diperluas Engkau semakin mencintai Tuhan Tambah tahun tambah cinta Tuhan Saya yakin Maka engkau akan mengalami ekspenden perluasan yang dari Tuhan Yesaya 54 ayat 2-3 berkata Lapangkanlah tempat kemahmu Dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu Janganlah menghematnya Panjangkanlah tali-tali kemahmu Dan panjangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa Dan mendiami kota-kota yang sunyi Saudara aku yang terkasih Mari percaya Kalau Tuhan sanggup melakukannya untuk Iabes Tuhan juga sanggup melakukan untuk Anda Peluas imanmu Perdalam Ya panjangkan patok-patok Perkokoh Pembacaanmu akan firman Tuhan Bagaimana kau setia melayani Tuhan Bagaimana kau setia menjadi jemaah Tuhan Setia untuk dapat dipercaya dari hal kecil Maka percayalah Tuhan bisa memperluas daerahmu Amen Seterusnya Iabes juga berdoa Kiranya tanganmu menyertai aku Wah ini penting saudara Pada umumnya ketika orang-orang yang hidupnya sudah berhasil Dia sudah mendapatkan berkat yang luar biasa Ya bahkan dia ternama Ada banyak orang saudara akan mulai iri hati Sehingga sering menghadapi serangan, fitnah, kebohongan Saya mau berkata kita perlu penyertaan Tuhan Amen saudara Iabes tahu itu Sehingga ketika dia diberkati Dia penuh Tuhan yang menyertainya Imanilah saudara Tahun ini menjadi tahun kemenangan Dimana Tuhan akan mengadakan pemulihan Kelimpahan di dalam hidup saudara Amen Selanjutnya Iabes juga berdoa Lindungi aku dari malah petaka Perubahan itu terjadi karena Iabes berdoa kepada Tuhan Dia menjadi Iabes yang diberkati Tuhan Ketika kita sudah diberkati saudara Maka jangan sampai kita berpikir Bahwa saya sudah kaya Apa yang saya butuhkan lagi No Sehingga anda tidak pernah berdoa lagi Anda malas berdoa Saya mau berkata Apapun posisimu hari ini Kita semua Pasti sangat perlu Tuhan Ada amen Perlindungan Tuhan itu luar biasa kita perlukan saudara Jangan karena kau kaya Sehingga kau berkata Aku tidak perlu Tuhan lagi Aku punya bodiga Aku punya yang namanya sepasukan Army yang boleh membackup aku Manusia Ada kalanya Punya banyak keterbatasan Tapi Tuhan Tidak terbatas Kita perlu perkara dan penyertaan Tuhan Kita perlu pelindungan Tuhan Yang super hari-hari ini Sehingga engkau dan saya Akan diluputkan dari banyak hal Amen saudara Selanjutnya Yabes juga berdoa Kesakitan tidak menipah aku Wow Masmur 9 ayat 12 hingga 15 berkata Orang benar akan bertuna seperti pohon korma Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon Mereka yang ditanam di baik Tuhan Perhatikan Mereka yang ditanam di baik Tuhan Pertanyaannya Apakah hari ini engkau tertanam di baik Tuhan Apakah kau menjadi jemaat pelayan Tuhan yang tertanam di rumah Tuhan Mereka dikatakan akan bertunas di pelataran Allah kita Pada masa tua pun Maka mereka masih berbuah Menjadi gemuk dan segar Wow Senantiasa mari saudaraku Minta Ya Agar kesakitan tidak menimpa kita Kecuali Kalau Tuhan izinkan Tetapi mari kita hari-hari ini Ketika kau diberkati Mari jaga diri kita Amen Karena kesehatan itu mahal harganya Ya Dan tiap hari kita minta penyertaan Pelindungan Kekuatan Kesehatan Daripada Tuhan Dan yang ajaib Allah Mengabulkan permintaannya itu Wow Ingat tugas kita saudara Yaitu berdoa Berdoa Dan berdoa Dan bagian Tuhan Dia mengabulkan Doa kita Jadi hari ini Mari sepakat dengan saya Alami terobosan yang dari Tuhan Jangan pernah ghibah Mari kita berdoa Syukur hanya bagimu Tuhan Sumber kekuatan kami Kami bersyukur Engkau beri kami Sebuah teladan Untuk berdoa Karena hanya dengan doalah Tuhan Kami mengalami terobosan Demi terobosan Ampah berdoa Berkati setiap umatmu Yang sudah mendengar firman Tuhan ini Biar mereka juga mengalami terobosan Dalam karakter mereka Dalam hidup keluarga mereka Bisnes Pekerjaan mereka Pelayanan mereka Mereka mengalami terobosan Dari engkau Mereka akan seperti Yabes Mengalami keajaiban Demi keajaiban Sekalipun bagi manusia itu Tidak mungkin Tapi kami percaya Bagi engkau Tidak ada yang mustahil Jadilah firman ini Atas hidup mereka Dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!